Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel kisah warganet kali ini ada sebuah cerita yang berjudul Buka Aura pembawa petaka cerita yang ditulis oleh Kak Nefri tanpa banyak basa-basi lagi Mari kita masuk ke ceritanya cerita ini adalah kisah nyata dari teman saya sebut saja namanya Anandi haha korban sinetron India nih tapi untung saya tobat sebelum di asap sekitar tahun 2013 Anandi dilamar pacarnya Bang Toyib yang baru dikenalnya sekitar enam bulan lamaran yang saya pun gak diundang akhirnya berbuah pahit pas ke hari lamaran itu Bang Toyib menghilang entah kemana dari cerita Anandi Bang Toyib hanya menginginkan hartanya Anandi dan keluarganya Anandi termasuk cewek mandiri dia punya beberapa usaha mandiri kecil-kecilan pekerjaannya juga menghasilkan gaji yang lumayan namun beruntung sih saya bilang kalau dia gagal merit sama Bang Toyib karena cowok sampai itu enggak patut jadi pendamping dia patah hati yang parah ditambah rasa malu yang memuncak dengan keluarga dan temannya membuat Anandi nekat holiday sendirian ke Lombok tapi sebenarnya enggak holiday sendiri sih cuma naik pesawat sendirian aja dari Palembang ke Lombok itu juga saya yang ngasih tahu rutanya di Lombok tuh udah ada teman saya yang nemenin dia teman dia juga yang saya kenalin ke Anandi satu minggu jalan di Lombok Anandi dan teman saya ciripa nyusul saya dan teman saya Udin ke Malang di Malang saya Udin Anandi Cipira dan cowoknya Patkai naik gunung Semeru di cerita sebelumnya sudah saya ceritain secara singkat kisah patah hati Anandi yang begitu menohok menurut saya sih itu cerita kelam yang menjadi pengalaman baik banget tapi karena dia tipikal cewek yang sensitif masalah seperti itu jadi begitu menyakitkan pakai banget sebenarnya teman aku Kak Bron sudah mengingatkan Anandi untuk berpikir ulang kalau berhubungan serius dengan Bang Toyib Kak Bron yang dianugerahi insting yang kuat bisa ngelihat kalau nggak ada etikat baik dari Bang Toyib ke Anandi tapi namanya orang lagi jatuh cinta tai aja kayak coklat janur kuning yang belum dipesan akhirnya layu dan mengering Anandi selalu menanyakan mengapa hidupnya miris seperti ini padahal sebelumnya Anandi berada di zona nyaman gaji besar semua yang diinginkannya mudah tercapai karir bagus hidup enak dan lainnya deh namun kegagalan hubungan dengan Bang Toyib menjadi tamparan keras baginya bahwa hidup nggak semudah lo muter-muter satu komplek doang itu yang saya bilang ke dia inilah hidup nggak selalu kita berada di atas sekali-kali menunduk dan resapi bahwa hidup juga butuh perjuangan dan kepedian satu tahun berlalu Anandi lalu berkenalan dengan teman saya Otong anak band metal dengan persing bulet kayak kue apem iya hubungan mereka yang putus nyambung sebenarnya buat saya jengkolan eh jengkel terkadang aneh diseret-seret dalam kisah percintaan mereka saat mereka curhat minta pendapat udah saya kasih saran eh masih aja ngotot dengan argumennya saya kayak ngomong sama tembok aja dua-duanya teman saya tapi dua-duanya nyebelin asli hubungan mereka berjalan satu setengah tahun dengan kisah putus nyambung kayak kentut tiap masuk angin Nah gitu deh saking seringnya saya aja kalau denger salah satu dari mereka mau beri rasanya mau nonjokin bukem ke muka mereka ngemeng aja putus kagak mereka akhirnya membeli keperluan untuk pernikahan banyak deh yang mereka persiapkan Anandi dan Otong juga sudah menabung bersama-sama saya sih seneng kalau hubungan mereka akan berlanjut ke pelaminan walau dalam hati saya nggak setuju mereka berdua tuh jadi pasangan halal ada banyak alasan saya kenapa mereka itu sebenarnya adalah pasangan yang dipaksakan tapi untuk hubungan mereka saya nggak ikut campur apalagi saya sering berantem dengan mereka berdua kalau nggak sama Otong ya sama Anandi bahkan saya sering berantem sama Anandi sampai mau satu tahun nggak saling ngobrol tahu-taunya hubungan mereka benar-benar putus ada sesuatu yang membuat hubungan ini udah nggak sehat saya nggak bisa jelasin di cerita ini karena ini masalah harga diri salah satu pihak intinya Anandi lagi-lagi patah hati janur yang akan dipasang di depan rumahnya ketiba sudah dipesan rumah lain pula bahkan dipesan sama adiknya Iya hidup ini sulit ditebak 6 bulan putus dari Otong adik cewek Anandi akhirnya melangsungkan pernikahan padahal diawal Anandi ingin dia dan Otong yang duluan nikah tapi apa mau dikati nasi udah jadi uduk secara nggak langsung Anandi jadi bulan-bulanan keluarga besarnya dia dibombardir dengan berbagai pertanyaan kenapa nggak jadi nikah sama Bang Tohip gimana kabar hubungan sama Otong nggak malu apa dilangkai adik keduanya dan masih banyak pertanyaan yang buat hatinya tambah ciut dari sinilah titik balik kisah dia sampai harus bersentuhan lebih dalam dengan dunia mistis dunia yang membuat hidupnya berbeda mungkin tiap-tiap keluarga punya persepsi masing-masing tentang pernikahan kalau emak saya Alhamdulillah nggak terlalu menanyakan siapa cowok saya mau nikah kapan walau saat itu usia saya sudah 28 tahun tapi nonjok banget ketika diomongin gini bisa mama D sebelum mama meninggal mama pengen punya cucu dari kau duh rasanya biji mana gitu mau nangis tapi bantal lagi dijemur mau muter-muter pohon tapi pohon depan kamar udah ditebang mau lari ke hutan sumpah saya takut Hai nah Anandi pun gitu tapi mungkin kadarnya lebih daripada saya kalau saya sih bisa cuek tapi Anandi nih sensitif atau bahasa gaulnya baperan Anandi dekat sama kakak sepupunya sebut saja namanya Mary Mary ngamke bahasa Palembangnya coba aja cari tahu artinya suatu ketika ibu Mary menelpon Anandi Anandi kerumah tante bentar dong temenin Mary berobat berobat apa te nanti tante jelasin pokoknya kerumah dulu aja Anandi dengan setengah gonte langsung caps kerumah Mary usut punya usut ternyata Mary meminta ibunya untuk menelpon Anandi Mary tahu kalau dia yang meminta pasti Anandi langsung menolaknya makanya dia minta ibunya yang telpon Anandi ayah Mary Mary dan Anandi berangkat ke rumah kenalan ayah Mary ternyata Mary ingin melaksanakan ritual buka aura Mary yang sudah berusia 31 tahun merasa putus asa karena hingga usianya tuir gitu belum juga dia dapat jodoh awalnya Anandi kaget dengan apa yang dilakukan Mary tapi dia hanya diam saja sampai akhirnya ritual terakhir Mary harus dimandikan dengan tujuh rupa kembang Mary yang nggak mau sendirian dimandikan akhirnya mengajak Anandi untuk mandi bareng nggak mau ah apa-apahan sih ini ayolah di temanin kakakmu dulu nggak dibuka kok bajunya cuman disiram-siram aja suruh ayah Mary dengan berat hati akhirnya Anandi mau ikutan buka aura bareng Mary Anandi guduk banget ketika itu dia merasa terjebak dengan situasi niatnya mau nolong aja eh dia juga harus terseret ritual kemasuka kali ini Mary dan ayahnya percaya seusai melaksanakan ritual ini Mary dan Anandi bisa dengan mudah mendapatkan jodoh kedua perawan ini akhirnya diberikan dua botol air putih hasil jambi-jambian dukun itu sesampainya di rumah air jambi-jambian tersebut langsung dituangkan ke dalam bak mandi Anandi nggak mau ambil resiko sendiri padahal dukun itu bilang kalau air itu harus dibasu ke mukanya secara rutin saya juga enggak hafal berapa kali air tersebut harus dibasu apakah ya makan obat atau kaya dep kolektor nagih tunggakan kartu kredit ke rumah satu tahun berlalu namun cowok yang mendekatinya pun tidak jua menjadi tambatan hati kendhati tidak mempercayai ritual buka aura namun ada secercah keinginan Anandi untuk tetap bisa mendapatkan pasangan yang ia inginkan dengan segera saya ingat banget sekitar enam bulan sebelum Ramadan Anandi nemenin engkong teman sekantornya untuk siarah ke makam keramat dan bersejarah di salah satu kawasan di Palembang saya nggak bisa sebutin lokasinya takutnya nanti ngarah ke pencemaran sama baik dia cerita waktu masuk ke pemakaman tersebut badannya memang agak berat biasanya tengoknya terasa berat kalau ada makhluk halus berada di sekitarnya namun Alhamdulillah balik dari situ dia baik-baik saja sebagai orang yang penasaran saya pun datang kesana ada beberapa artikel yang saya buat jadi saya ngorek-ngorek informasi tentang sejarah Palembang dan makam tersebut saya ajaklah teman saya namanya Ari alasan saya ngajak Ari karena dia itu indigo dari Orok kalau ada apa-apa yang ganggu saya dia bisa mengingatkan ternyata benar waktu kami menyambangi lokasi tersebut beberapa penampakan pun terlihat bahkan salah satu makhluk astral di sana mencoba mendekati saya Ari yang lihat itu langsung menyenggol saya katanya kalau kita bersentuhan itu akan memutus ruang gerak makhluk itu untuk masuk ke raga kita nah ini jadi pelajaran berharga banget bagi saya padahal saya nggak ngelamun loh untung saja saya sama Ari walau abis itu badannya berat dan dia mimpi aneh-aneh balik lagi ke cerita Anandi setelah dia ke makam tersebut dua minggu kemudian dia dia nemenin lagi si engkong ke makam satunya dari sinilah awal mula petaka yang dirasakan Anandi dan terbongkar juga efek samping dari buka Aura yang ia lakukan satu tahun yang lalu saya sengaja nggak jelasin secara detail dimana lokasi makam dan siapa yang dimakamkan di pemakaman tersebut namun saya sangat menghargai mereka sebagai sesepu yang pernah memperjuangkan tanah kelahiran saya sebagai tanah yang merdeka saya juga menghindari adanya Sarah diantara kita alasan Anandi dan engkong ke makam keramat tersebut juga nggak bisa saya jebarkan yang jelas tujuan mereka datang bukan untuk melaksanakan ritual atau membawa sesajen nggak sama sekali mereka murni untuk melakukan tugas kantor saja Hai siang hari setelah balik dari siara ke makam keramat kedua badan Anandi terasa berat kepalanya sakit dan merasa ada yang berbeda dengan tubuhnya Anandi memilih tidur dia pikir tubuhnya terlalu lelah seharian bekerja namun hal berbeda dirasakan oleh engkong terlebih membaca pesan instan di aplikasi WA yang dikirim Anandi kak engkong iya kenapa di nanti malam kita ke makam itu lagi yuk Hai ah mau apa lagi kesana malam-malam pula aku rindu suasana di sana ah kamu ini tidur sana jangan ngelantur aja lalu tidak ada balasan apapun dari Anandi engkong merasa aneh dengan Anandi apalagi dia kirim pesan seperti itu perjawaban mereka berdua akhirnya dirembukan dengan teman satu timnya yang lain yang kebetulan tidak ikut ke makam tersebut keesokan harinya Anandi minta isin untuk tidak bekerja hari ini dia merasa badannya terasa berat dan capek yang tak kunjung hilang dalam satu hari Anandi bisa bangun dan tidur sebanyak 10 kali dia pun hanya beranjak ke kamar mandi dan balik lagi tidur ke kamarnya saya sempat WA dia dan dia cerita tentang keanehan tersebut namun kami tak sempat chattingan lama karena WA saya enggak dibalas lagi si Anandi kembali tidur tiga hari sudah kondisi Anandi seperti itu teman-teman sekantornya merasa cemas dengan kondisinya pada akhirnya engkong dan Sandi teman sekantornya langsung ke rumah Anandi tanpa memberitahu ke ortu Anandi mereka berniat untuk membawa Anandi ke tempat Rukiah Anandi awalnya menolak namun engkong dan Sandi terus-terusan membujuknya Rabu sore mereka bertiga berangkat ke rumah Ustadz Alim di kawasan Jalan Merdeka Palembang Ustadz Alim yang sudah melihat gelagat berbeda dari Anandi sengaja menyuruh Anandi untuk sholat mahrib dahulu berulah proses Rukiah dilaksanakan benar saja Anandi meraung kesakitan ketika Ustadz Alim dan temannya membacakan ayat-ayat sujal Quran prosesi Rukiah pertama ini jujur saya enggak banyak ceritain karena engkong dan Sandi yang tahu mereka juga tidak banyak cerita dengan Anandi dan teman sekantor lainnya Rukiah pertama selesai dan Anandi disuruh kembali ke Ustadz Alim jika mengalami gangguan lagi awalnya Anandi merasa lebih baik dari sebelumnya dia bisa beraktifitas seperti biasanya sampai akhirnya dia cerita ke saya tentang mimpi-mimpi anehnya saat malam dalam mimpinya dia diajak seseorang entah itu siapa ke dalam sumur hitam yang terlihat menyeramkan namun batinnya menolak dan beruntungnya dia tidak mengikuti perintah seseorang tersebut untuk masuk ke dalam sumur tersebut mimpi di malam selanjutnya lebih jelas dia melihat ada sosok wanita berjubah putih yang sangat cantik wanita itu menyuruhnya masuk ke sungai suasana itu sangat hening gelap dan menakutkan lagi-lagi Anandi tidak menuruti keinginan wanita itu antara sadar dan tidak dia melihat sosok berjubah hitam masuk ke dalam kamarnya dan berusaha mendekatinya dia tahu itu adalah gangguan makhluk astral Anandi mencoba melawan dan berusaha menolak hadiran sosok tersebut seketika sosok tersebut menghilang satu minggu berlalu kondisi Anandi semakin terpuruk dia selalu merasa ketakutan dia selalu berkomunikasi dengan saya tentang apa yang dilakukannya Kak aku takut sekarang aku nggak tidur di kamar tapi di kamar adikku ya udah kamu istighfar baca Al-Quran sebagai penenang udah sholat kan udah Kak ini aja aku dengar rekaman ayat Al-Quran sambil nangis nih aku takut untuk tidur takut untuk bermimpi seperti itu lagi aku takut Kak ucap Anandi tenang jangan buat kondisimu semakin ngedrop itu akan memudahkan bagi mereka untuk menguasaimu kalau kamu ngantuk tidur aja jangan lupa sebelum itu kamu baca doa-doa saranku iya Kak jawab Anandi perjawaban kami itu kira-kira jam 1 dini hari sampai jam 4 ternyata Anandi belum bisa tidur dia sebenarnya ngantuk banget tapi dia takut diajak ke sungai hitam itu lagi indigo yang saya punya ini kayak kulit Ari tipis banget jadi saya nggak terlalu paham amat soal orang keserupan ketempelan ketenggoran dan lainnya saya hanya bisa melihat itu pun sekilas doang dan Alhamdulillah udah jarang untuk kasus Anandi saya sama sekali nggak paham ilmu saya belum sampai ke situ aku cuma bisa jadi penghibur dikala Anandi merasa sedih beberapa kali saya ajak nongki ke kafe teman-teman saya di Palembang menurut saya sih Anandi baik-baik saja tapi emang tatapan matanya tuh beda banget dari biasanya lebih tajam dalam dan misterius sekitar pukul 9 malam kami caps dari kafe sebelum berangkat saya langsung inget Ari saya SMS dia dan janji ketemuan sebentar saja di minimarket di jalan Basuki Rahmat saya ingin nanyain ke dia gimana kondisi Anandi hanya setengah jam dari kami menunggu hari dia langsung datang Ari langsung melihat Anandi dengan wajah yang sinis begitu juga dengan Anandi tetapan matanya seakan menahan amarah matanya berair dan darikan nafasnya semakin kencang Hai Masari kamu jahat kenapa kamu mau menyakiti aku tanya Anandi loh kenapa di hari itu datang untuk ngobrol aja ke kita nyakitin dari mana kamu menjauhlah dari aku sambil membuang muka ke Ari sejak kapan kondisi Anandi seperti ini tanya Ari padaku sudah satu minggu kenapa baru bilang sekarang aku 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 baru keinget aja sama kamuri reaksi Anandi ke Ari seakan punya dendam yang membara padahal Anandi dan Ari ini sangat jarang ketemu dan tidak ada masalah apapun yang terjadi antara mereka mereka hanya sekedar kenal dan tahu satu sama lain saja Ari lalu mendekat ke Anandi sambil menunjuk-nunjuk bukan Anandi Ari yang terlihat emosi hampir saja lepas kendali kamu ini siapa kamu bukan Anandi baunya busuk sekali jangan dekatin aku kamu jahat kamu mau nyakitin aku kenapa diari busuk gimana sambil menutup hidung perutari langsung mual seakan mencium aroma bangkai busuk banget dia besok kita harus cari tempat Rukiah ini bukan dia menjauh dari aku karyo bilang sama dia jangan dekati aku badanku menggigil dekat dia melihat emang ada yang gak beres dengan Anandi saya langsung mengusahakan pertemuan ini saya antar balik dia ke rumah dan besok kami mengatur jadwal untuk mendatangi salah satu Ustadz kenalan Ari di kawasan Dembo Palembang keesokan harinya saya inget banget itu hari Minggu kami datangi ke rumah Ustadz Dembo salah satu Ustadz yang pakar dalam bidang Rukiah sesampainya di sana kami mendapatkan kabar duka Ustadz tersebut sudah meninggal sekitar satu tahun yang lalu ternyata Ustadz ini juga yang menyembuhkan Linda teman saya yang dulu juga pernah kesurupan lalu kami ditunjukkan untuk menemui temannya Ustadz Dembo yang juga satu perguruan sayang nasib berkata lain Ustadz tersebut sedang pergi ke talang betutu dan malam nanti baru pulang kami sempat putus asa sampai akhirnya kami memutuskan untuk kembali ke Ustadz Alim malam harinya saya dan Anandi ditemani Engkong dan istrinya datang ke rumah Ustadz Alim sedangkan Ari datangnya belakangan karena dia masih kerja di sesi Rukiah kedua ini lebih hipu lagi ada satu fakta baru yang terungkap tentang temannya Ustadz Alim Engkong dan Ari Rukiah dimulai tepat habis Adan Isa berkumandang di ruang depan rumah Ustadz Alim Anandi duduk di atas sajadah yang dipentangkan dibantu temannya Ustadz Alim sebut saja Ustadz Mahmud mereka berdua memulai prosesi Rukiah dengan bacaan-bacaan ayat sujal Quran sedangkan saya Engkong dan istrinya duduk di sofa di pinggir ruang tamu tersebut saat Anandi mulai bereaksi dengan bacaan ayat sujal Quran saya dikagetkan dengan reaksi Engkong pria berkulit sawo matang dan berbadan tegap ini ternyata juga ikut kepanasan mendengar lantunan ayat sujal Quran badannya meliuk-liuk seakan kepanasan sesekali dia menatap tajam ke arah para Ustadz tersebut saking kesakitan tubuhnya dia yang awalnya duduk di sofa langsung tersungkur ke lantai saya yang orang awam dalam kasus kerasukan ini cukup kaget dong kok tiba-tiba Engkong kayak gini sih awalnya saya hanya dapat cerita aja kalau nggak hanya Anandi yang merasakan hal yang aneh sejak dari makan tersebut tapi juga Engkong Hai tapi feeling saya berkata lain Engkong bukan kerasukan tapi dia memang punya pegangan yang berasal dari ilmu hitam namun engkong bisa menahan semua dia terlihat berusaha menenangkan tubuhnya dan mengucap istighfar agar tidak meraung kesakitan seperti Anandi tak lama kemudian datanglah Ari dan wawan disinilah terjadi hal yang diluar nalar saya kedatangan Ari ternyata membuat semuanya semakin kompleks saat Ari dan wawan masuk ke rumah tersebut reaksi Engkong sungguh diluar tebakan saya Engkong yang awalnya marah tetiba diam dan nggak welcome Ari yang awalnya mau menyalami Engkong langsung membatalkan niatnya karena dia melihat genggaman keras tangan Engkong menunjukkan bahwa Engkong nggak mau salaman dengan Ari Ari pun membisikkan sesuatu ke saya Engkong ini punya pegangan ilmu makanya dia bereaksi waktu Anandi dirugiah bantesan dia kepanasan jawab saya dia juga ngindar dari aku jagoannya itu tinggi besar hitam masa siri yang kita obrolin ini Engkong bisa tahu loh saya langsung terdiam segitunya ya jagoannya Engkong bisa menguping percakapan kami terlihat Engkong selalu menghindar dari Ari dia akhirnya pulang dan mengantar istrinya ke rumah tak berapa lama datang adiknya Ustadz Alim yang juga teman sekantor Anandi sebut saja namanya Kak Keribu dengan Ari Kak Keribu sangat ramah walau baru kali itu bertemu berbeda dengan Engkong mereka akhirnya merokok di teras luar dan mengobrol banyak hal sampai akhirnya Engkong kembali datang ke rumah Ustadz Alim sendirian Ari wawan Engkong dan Keribu terlibat pembicaraan ringan seputar ukiah sampai akhirnya saya ikut keluar teras dan nimbrung percakapan dia Hai Anandi ini harus disembuhkan kalau dia minta sesuatu jangan dituruti itu bukan kemauan dia tapi yang di dalamnya kalau kita ikuti itu namanya kita sirik ucap Engkong iyalah Kak itu kan emang maunya jin jawabku mendengar percakapan kami Ari hanya senyum-senyum saja saya tahu persis senyum Ari tersebut adalah senyum ejekan dia langsung kirim pesan BBM ke HP saya nggak usah didengerin kata Engkong tuh biasanya ngemen doang sok-sokan bilang sirik lah yang di dalam tubuh dia tuh apaan coba bukannya itu sirik sok bijak pula nih orang kata Ari udah diam aja ya dengerin aja jawabku gede banget aku dengar kata dia nih sok paling ya saja padahal dia juga sudah sirik tuh jagoannya berapa kali mau nyalamin aku enggak banget kenalan sama jagoannya masa sih mana jagoannya tuh di belakang badannya tinggi besar hitam jelet bau aku males deket dia bau bangke hari ini tipikal orang yang usil dia udah tahu Engkong nggak mau deket dia tapi Ari sengaja deketin dia ngobrol dengannya sambil menatap mata Engkong namun Engkong berusaha mengalihkan obrolan dan nggak berani menatap matahari secara langsung wawan pun melihat tingkah konyol Ari dan Engkong dia cuma senyum-senyum aja ngeliat dua pria dewasa di depannya kayak Tom and Jerry saja padahal baru kali ini mereka kenal dan ketemu usut punya usut ternyata jagoannya Engkong ini dipercaya bisa mendatangkan rasa percaya diri kewibawaan kayak ilmu pesugian gitu biar orang yang di dekatnya bisa merasakan nyaman dan kagum jagoannya juga kemungkinan bisa membuat Engkong lebih kuat bisa menghadapi lawan musuhnya yang bisa melukai dirinya kondisi Anandi saat di Rukiah karena saya dari awal sampai akhir menemaninya jadi saya tahu persis apa yang terjadi sama Anandi dua orang Ustadz berusaha keras untuk mengeluarkan setan di dalam diri Anandi satu jam berlalu namun makhluk halus di tubuh Anandi masih belum mau keluar Hai Assalamualaikum ucap Ustadz tempatmu bukan disini keluar atau kami bakar kau dengan ayat Al-Quran aku tidak mau keluar coba saja keluarkan aku wah Hai saya dengar percakapan mereka langsung merinding wajah Anandi tidak seperti biasanya tatapannya sangat tajam bola matanya memutar 360 derajat tubuhnya berontak suara yang keluar dari mulutnya bukan suara Anandi sudah hampir dua jam berlalu namun kondisi Anandi masih belum stabil bahkan tubuh Anandi sudah lunglei karena dia belum makan nasi siang tadi Oh ya saya baru ingat sebelum kami ke rumah Ustadz ini saya dan Anandi setelah di warung kami membeli bakso dan nasi ayam sebelum dia tidur di warung saya dia makan bakso dulu sekitar satu jam dia tidur saya juga ngantuk tapi saya tetap cilgah warung dan hanya lima menit memencamkan mata tidur di samping Anandi lalu Anandi terbangun karena dia belum makan nasi saya bujuk dia agar mau makan tapi hanya dua sendok yang mampu diakunya selebihnya saya yang ngebisin hehehe enak soalnya lapar pula namun ada keanehan yang Anandi ucapkan ke saya itu juga yang buat saya merinding kak mana teman-teman kakak tadi ucap Anandi teman yang mana Irma ya bukan Irma tapi teman-teman kakak tadi disini rame rame kan cuma ada kita bertiga tadi disini jawabku enggak Kak tadi ada teman-teman kakak aku pakai baju hitam-hitam tidur di samping aku rame banget mereka ada di sekitaran aku Hai ah kamu ngaco aja ngelindur kali enggak Kak beneran ada tadi mereka ikutan tidur juga di samping saya banyak malah jumlahnya udah makan dulu habis itu sholat balik lagi ke Rukiah karena ngelihat penyakit mah Anandi kumat akhirnya Ustadz menyuruh Anandi untuk makan obat mah Hai apa ini Hai permen makan aja enak ucap Ustadz aku nggak mau ini obat enak kok makan aja ucapku akhirnya obat tersebut ditelan Anandi dia juga minta air putih untuk minum karena mah Anandi kumat akhirnya kami menyuruh Anandi untuk makan BMP ini yang buat kami terpingkal-pingkal ngelihatnya tangan Anandi langsung mengambil satu persatu BMP waktu dia makan BMP nggak pakai ngunyah langsung ditelannya saya Ustadz dan istri Ustadz yang ada di sana langsung bengong ngelihatnya padahal untuk ukuran pembes segitu susah banget kalau dikunyah dulu inilah mungkin keistimewaan setan di dalam tubuh Anandi hahaha beberapa kali saya dan Ari berusaha membantu kedua Ustadz tersebut saya biasanya megangin badan Anandi atau ngelap muntahan dari mulutnya namun ada yang berbeda dirasakan Anandi ke Ari Anandi seakan takut kalau Ari mendekatinya setiap Ari di dekatnya Anandi selalu membuang muka dengan tatapan yang benci dan cici Anandi selalu berteriak kepanasan jika di dekat Ari saya juga bingung ada apa dengan Ari mengapa Ananda dan Engkong berusaha menghindar dari dia karena Anandi selalu marah-marah akhirnya Ustadz Alim menyuruh Ari untuk menunggu di teras rumah saja saya juga nyaranin gitu agar proses rugi Anandi cepat kelar ada percakapan lucu antara Anandi dan Ustadz kenapa dengan temanmu itu kenapa kamu menghindar dari dia ucap Ustadz aku nggak mau dekat-dekat dia emang kenapa itu kan temanmu juga dia buatku kepanasan kalau sama kalian aku tidak apa-apa tapi sama dia aku merasakan kepanasan rasanya saat itu saya mau ketawa ngakak parah ya gimana nggak ketawa Ustadz itu pakarnya lu dalam Rukiya lebih mengerti ilmu agama dibandingkan Ari yang selengean dan sholat aja bolong-bolong tapi yang setan itu takuti bukan Ustadz itu tapi Ari Hai sudah dua jam Anandi mengikuti proses Rukiya namun belum berhasil juga para Ustadz mengeluarkan maluk halus dalam tubuh Anandi akhirnya istri Ustadz Alim sebut saja Umi turun tangan membantu jadi posisinya Umi berada di depan tubuh Anandi Ustadz Alim di belakang tubuh Anandi dan Ustadz Mahmud di belakang tubuh Ustadz Alim kalau kalian pernah nonton film silat kolosal pasti kalian tahu gimana teknik mengeluarkan tenaga dalam nah kayak gitulah gerakan kedua Ustadz tersebut sedangkan Umi memegang tubuh Anandi dengan tetap membaca ayat-ayat Al-Quran saya dan teman-teman saya melihat saja prosesi tersebut lalu Anandi terbatuk-batuk dan tubuhnya nyaris ambruk saya langsung mendekat dan membopong tubuh Anandi ke pinggir rumah ternyata roh yang merasuki Anandi ditransfer ke tubuh Umi karena mungkin dengan cara seperti itu mahluk halus tersebut bisa keluar Ustadz Alim segera mengeluarkan roh tersebut dari tubuh Umi setelah membantu Umi Ustadz Alim juga mengeluarkan aura jahat yang juga menempel di tubuh Ustadz Mahmud di sini saya bisa ngelihat yang lebih kuat ini Ustadz Alim Oh ya saat itu Ari dan Wawan sedang keluar beli rokok waktu mereka sampai di depan rumah tepat sekali proses Rukiya selesai Ari yang punya mata batin langsung melihat dari luar rumah ada bayangan putih yang terbang dari pintu depan keluar rumah ya mungkin itu roh yang merasuki tubuh Anandi saya mendengarnya aja udah seneng karena Anandi akan sembuh dan hidup normal seperti sedia kala setelah selesai istirahat dan mengobrol dengan para Ustadz akhirnya saya Anandi dan teman-teman berpamitan karena sudah jam 11 malam dan berut lapar kami akhirnya memilih singgah ke ke KFC di Kambang Iwak disana terjadi obrolan yang kocak juga dimana Engkong diskakmat sama Ari Hai untung aja udah kelar Rukiya Anandi ucap Ari Alhamdulillah semoga ini yang terakhir jawab Anandi iya salam juga ya Engkong buat jagoannya kata Ari Engkong hanya tersenyum malu iya jagoannya mau nyalamin aku tadi hehehe hebat ya jagoannya tinggi besar ucap Ari Engkong masih tetap diam saja saya yang ngerti maksud obrolan Ari langsung senyum-senyum aja lalu saya lirik Ari agar enggak lagi ngebahas masalah itu Ari cuma senyum-senyum saja Hai beberapa hari kemudian Anandi kamu udah enakan sekarang ucap Engkong Alhamdulillah Kak agak baikan mungkin butuh pemulihan tubuh aja jawab Anandi Hai kamu masih ketemu sama Ari emang kenapa Kak jawab Anandi saranku nggak usah deket-deket dia lagi nggak baik ucap Engkong emangnya kenapa enggak papa saran aja buat kamu Anandi langsung cerita ke saya tentang larangan Engkong saya sih memaklumi karena Engkong ngerasa mati gaya di depan Ari tapi kan itu urusan mereka ngapain juga bawa-bawa Anandi saya juga dapat cerita dari Ari kalau ternyata yang merasuki tubuh Anandi adalah wanita cantik berjubah seperti jini-jini cantiknya kayak Diana Pungki dan Ari meyakinkan saya banget kau dia tahu sih ya iyalah dia tahu jini itu ternyata nggak kabur atau terbakar tapi ngikutin si Ari hahaha kalau dia ngikutin Ari sih saya nggak khawatir karena Ari sudah tahu apa yang harus dilakukan untuk ngusir tuh makhluk Hai jadi begini ceritanya sampai dia tahu si mbak cini ini ada di dekatnya waktu Ari ke dapur rumahnya dia langsung sok ngelihat sosok mbak cini di depan mukanya cantik putih dan pakai gaun ala Aladin lalu datang bah yang merupakan penjaga Ari mbak tersebut langsung menyeret-nyeret sini karena Ari ketakutan akhirnya Ari menutup matanya dan seketika kedua makhluk Astra tersebut menghilang untuk sekedar diketahui Ari bukan seperti Engkong yang sengaja mencari ilmu biar ada pegangan atau penjaga dia bahkan menolak akan hal itu tapi itu emang dari keturunannya dari nenek moyangnya zaman dahulu jadi nggak bisa ditolak saya nggak berhak juga membeberkan siapa Ari dan silsilah keluarga Ari sebenarnya karena saya takut mengungkapkan yang harusnya jadi rahasia keluarganya cerita Anandi ini sangat kompleks nggak hanya kisah mistisnya saja tapi saya juga banyak tahu tentang Ari dan kelebihannya saya emang banyak dapat cerita tentang dia tapi kali ini saya ngelihat langsung gimana sosok Ari yang sebenarnya kalau kalian menyimak dari awal saya bahas tentang Ustadz Mahmud Ustadz muda yang membantu Ustadz Alim ngerukia Anandi nah pada saat Rukia udah kelar kami ngobrol sandi di ruang tamunya Ustadz Mahmud ini sepertinya penasaran dengan sosok Ari apalagi Jin yang merasuki tubuh Anandi terang-terangan bilang kalau dia nggak takut sama kedua Ustadz tersebut tapi merasa ngeri dengan keberadaan Ari jadi Ustadz Mahmud ini beberapa kali nanya ke Ari bagaimana dia bisa punya kelebihan seperti itu ya namanya Ari ngomongnya asal aja dia nggak nganggep kelebihan itu sesuatu yang harus dipamerkan malah dia ingin seperti orang biasa Hai Rik kamu belajar dari mana sih ilmu itu tanya Ustadz Mahmud ilmu apa Ustadz tanya Ari ya kenapa coba Jin dalam tubuh Anandi bisa takut gitu sama kamu ya mana aku tahu Ustadz aku aja udah dua kali pindah kuliah jangankan ilmu gituan ilmu kuliah aja nggak kelar-kelar sampai kena deo apalagi mau belajar ilmu gituan hehehe kamu dapatnya dari mana ada tiga kategori orang yang punya ilmu tersebut aku nggak tahu Ustadz ya aku merasa bisa aja gitu Iya tiga orang tersebut yaitu orang yang memang isi atau bawaan dari keluarganya atau karena dulu dia ada punya teman cin di masa kecil temannya itulah yang membuka mata batin kamu jadi kamu yang mana dan pertanyaan ini selalu diulang-ulang oleh Ustadz Mahmud aku nggak ada ketigaannya Ustadz aku aja nggak tahu Hai aku ini ingin juga mendalami tapi harus ada orang yang bisa membimbing aku kamu belajar aja nanti aku bisa belajar dari kamu walau Ustadz kan udah dibilang aku aja belajar ilmu di bangku kuliah nggak kelar boroboro mau belajar ilmu lain saya yang berada di depan mereka berdua langsung senyum-senyum saya tahu betul si Ari pasti gedeg ditanyain kayak gitu apalagi disuruh mendalami ilmu kebatinan hahaha mana maulah dianya setelah pulang saya ledek si Ari Cie yang mau dapat murid baru apaan sih kamu nih tuh si Ustadz mau belajar sama kamu ri jebanin tuh ogah banget ngapain ngurusin dia ngurusin kuliah aku aja dia belum kelar-kelar Cie yang diandelin udah deh ya satu minggu berlalu namun kondisi Anandi ternyata hanya membaik di awal rukia saja dia juga mendapat kabar dari engkong bahwa Ustadz Alim menghubungi dia dan membicarakan perihal kasus kerasukan Anandi ternyata Ustadz Alim menyuruh Anandi menanyakan perihal ritual buka aura yang ia jalani dari yang saya tangkap sih sepertinya masih ada yang menempel di tubuh Anandi Ustadz itu juga sepertinya tidak bisa lagi membantu Anandi sampai tuntas lalu saya obrolin ini sama Ari saya ngerasa Ustadz tersebut sudah menyerah ternyata Ari mau membantu Anandi dengan kelebihan yang dia miliki walau Ari selengean dan kayak gaya nakbang namun ilmu agamanya bisa diacungi jempol dia bahkan apalai tayat Alquran yang mungkin kita sebagai orang awam melihatnya sebagai hal yang mustahil bantuan dari Ari ternyata membuka fakta yang sebenarnya tentang Anandi dan apa yang merasuki di tubuh Anandi sampai disini dulu ceritanya nantikan cerita kelanjutannya di bahas berikutnya sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati